saya kenal Pak Prabowo dari tahun 2014 2019 saya pisah Pak Prabowo saya mendukung Pak Jokowi saya kembali sama Pak Prabowo tujuan saya sih Pak Prabowo itu selama ini dianggap terlalu keras, galak soalnya apa? kebetulan selama ini dikancang karena dianggap galak mungkin apa? saya ke sana galak saya takbir, takbir wah bubar nih saya yakin semua yang hadir untuk saling menghalalkan antara satu dan yang lainnya terlepas dari persoalan pelantikan maka mengawali pembicaraan saya yang datang minta maaf, saya maafkan yang datang minta THR, saya minta maaf disampaikan asli nafsaka yasluhu lagannas perbaiki dirimu niscaya orang lain akan baik kepadamu hari ini yang perlu kita pelajari adalah mengoreksi diri kita sendiri mengoreksi diri kita sendiri kenapa? karena kalau mengoreksi orang lain tidak perlu belajar sudah pintar betul bu? kenapa demikian? karena hari ini kita hidup pada zaman dimana yang punya masalah satu orang yang ikut jude selima orang yang benci lima belas orang yang ngomong satu kampung orang yang seperti itu biasanya ciri-cirinya jilibabnya hijau asli nafsaka perbaiki dirimu yasluhu lagannas niscaya orang lain akan baik kepadamu jangan menuntut orang baik baik sama kita baru kita baru baik sama orang lain itu kebalik kalau pengen orang lain baik sama kita kita harus baik sama orang lain jangan dibalik diuncal kemawon kan? kenapa pak? dredeg tanda ini cah lanang mawon ketemu ku wong lanang mawon ketemu ku lho dredeg apa menerondo ademun saya ulangi jangan menuntut orang lain baik sama kita baru kita bisa berbuat baik kepada orang lain tapi tuntutlah diri kita untuk baik supaya orang lain baik kepada kita dalam sebuah hadis ruwya anil imam malik anahu kanayakul diriwayatkan dari imam malik latang duru fi dhunu bin nas ka anakum arbabun janganlah kalian semua melihat dosa-dosa manusia seolah-olah anda adalah Tuhan kita itu sering mengambil posisi dan wilayahnya Tuhan sukanya menghakimi memfonis Allah saja maha pengampun maha pengingat jadi kalau pikir-pikir dua masalah kali Gusti Allah kali dua masalah kali menungso ini ku luhi abad pundi luhi abad dua masalah kali menungso dua salah kali menungso ini ku jaluk ngapura di ngapura dua masalah kali menungso ini ku mpun galuk ngapura mawan tak asyik dihiling hiling milan jeningan kayak pak camat ini ku ojo ngarep-ngarep di lemapik jadi pejabat ini ku undang-undangnya lah apik jangan minta dipuji kalau salah siap-siap dicaci maki apa mana gelem sambutan tapi ragilem urunan ini ku camat yang meriko menapi camat pabelan insyaallah luweh parah Jangan pernah mbiji dosa ni wong lio seolah-olah kita itu Tuhan tapi yang perlu kita lakukan apa dawe imam malik ni waw wang dhuru ila dhunubikum kaannakum abidun tapi lihatlah dosa-dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba ini ku lho seng bener ni ku undelok dosa ni dewe mutu undelok dosa ni wong lio milo malam minggu ini mas Ivan Gunawan itu tindak tenggen kulo saya bilang sama Ivan kita itu gak ada hak ngarani mas Ivan Gunawan ke lanang tenan nopo ora hak ayawa edwe nopo apa hak anda untuk menuntut kejantanan Ivan Gunawan tapi yang perlu kita lihat seharusnya apa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Ivan Gunawan contoh bu canikin delalah kali kuloan iku manut ngaji kali kulo kan sorry aku kiainya artis apalagi sekarang saya kan AKBP apa itu aku kiainya Bapak Prabowo sorry ye emang boleh Ivan Gunawan ini coba kita lihat kebaikan-kebaikannya jangan lihat kekurangannya satu saat dia lihat postingan di media sosial satu daerah di Afrika tepatnya di negara Uganda ada masyarakat yang mengambil air wudhu dari air comberan air yang kotor dan keruh Ivan Gunawan Ivan Gunawan kok wudhunya di air keruh iya kita gak punya air sepontan Ivan Gunawan memberikan sumbangan sumur atas nama ibunya Irna Gunawan karena Ivan Gunawan tahu salah satu jariah yang paling bagus itu adalah air begitu wudhu ternyata mereka punya sumur mereka bisa mandi bisa wudhu bisa konsumsi air sumur yang disumbangkan oleh Ivan Gunawan mereka sholat sholat sholatnya di mana di bawah pohon kenapa? karena mereka gak punya mejit Ivan Gunawan bilang kenapa sholatnya di bawah pohon karena kami gak punya mejit maka beruntunglah orang pabilan di mana-mana punya mejit saya kemarin punya temen Kristen tanya sama saya Gus boleh gak orang Kristen masuk mejit? boleh jangankan masuk mejit masuk Islam saja juga boleh betul bu? makanya kemarin malam minggu saya mengislamkan 4 orang saya itu Alhamdulillah setiap saat mengislamkan orang temen saya lucu orang Kristen Gus kenapa kadang-kadang orang Islam itu ada larangan tidur di dalam mejit? saya jawab itu gobloknya takmir takmir itu kadang-kadang kalau bangun mejit dimana-mana cari sumbangan bahkan nyeser uang di jalan tapi begitu mejitnya jadi seolah-olah mejit itu miliknya takmir buktinya apa? kakeyan peraturan salah satu ini apa? gak boleh tidur di dalam mejit alasannya subuh saya tentangi saya nyawin saya kok subuh ratangi malah sekalian disolat ke lucu mana kalau saya kalau saya juga apa ini? Gus kenapa orang NO itu kalau menguburkan jenazah kok pakai diadani? nanti kalau bangun bagaimana? kok saya goblokmen orang mati diadani kok tangi orang pabelan lukrung wadan subuh orang tangi biasanya jilbapnya coklat akhirnya apa? akhirnya Iwan Gunawan tanpa diminta dia membantu Uganda bangun mejit satu daerah yang mayoritas Kristen 16% muslim dikirim uang 1 miliar sama Iwan Gunawan bangun mejit coba kenapa kita tidak melihat sisi positifnya tapi selalu saja yang dilihat seolah-olah Iwan Gunawan kelanang tenang apa orang? maksudnya aku bro manukmu sepiro kan ramungkin kenapa yang kita lihat itu selalu kurangnya? gara-gara Iwan Gunawan bikin mejit mohon maaf dia tidak berani posting khawatir dia dibilang pamer van yang posting aku orang apa-apa angsal bah diposting oleh sedekah itu caranya empat sedekah itu caranya empat ini kalau aturin jenengan jenengan duit-duit satu sebu coro sedekah mitrut al-qur'an al-ladina yung fikun amwalaum bilayli wanahar siron ibu-ibu muslimat gak ada duit satu sebu sedekahkanlah dengan empat cara satu bilayl seng selawewun jenengan sedekah ke malam hari wanahar yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan siang hari siron yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan secara tersembunyi wa alaniyah yang dua puluh lima ribu anda sedekahkan dengan terang-terangan boleh sedekah di posting ini boleh sedekah diam-diam boleh terang-terangan boleh yang gak boleh itu diam-diam gak sedekah terang-terangan canggih cerewet ini apa buatan wangi ya teko biasanya tunggaknya diselonjor ini 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 itu ini 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 undang-undang santriniku orang kena delosor ke tungkaknya ngarepe kiai lalu yang delosor kok berjamaah tau yu yu bis tungkaknya delosor rambunnya balsam akhirnya kulah posting sedekai van gunawan kulah posting ternyata nopo banyak orang yang kemudian terpukau dengan kedermawananya ifan gunawan kulah dewe sing dati gurunya ifan gunawan isin masa ifan gunawan gawe mejet kok kulah mboten milah kulah matur kali bucuk kulah oke bah, aku isin masa kun di murid ifan gunawan gawe mejet iso akura iso milah kulah nyati kulah nyati mbentahun kulah membangun mejet setunggal niki kulah mbembangun mejet ngelampung jadi indiono panggonan, wong islami apa semangati ibadah saya duwe tanah tapi rande mejet kulah bangun setahun kulah minimal membangun mejet siji jadilah umur kulah sesopi 10 tahun saat niki patang 10 tahun kok kulah mbentahun iso membangun mejet siji kulah berarti duwe mejet pitu likur namanya masjid habibur rohman maksud kulah nopo saya bilang sama teman-teman itu gus-gus mbentah itu kalo ngaji dimana-mana sering bagi duit nopo jeningan itu duwitnya kata banget mboten saya itu banyak berbagi karena saya punya prinsip orang kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki tapi seberapa banyak yang kamu bagi kulah ini wongnya sepontan lho nopo jeluk-jeluk nganggup proposal kulah mboten seneng tapi lah hati kulah krentek orang usah di jeluk mesti kulah menein lah jamaah ini ku lucu lah kulah pengajian bagi duit malah ngacung gus kulah dereng goblok goblok kudunin jeningan do ngomogomu kudunin jeningan do ngomong aku ngerti aku ngerti wikir rasa matur ngerti aku jeluk kota infak itu cerefet baik yuk kandani kok menembe ngomong bagi-bagi langsung gus mungkin kota infak wala tujuannya mau ngerampok aku momenmu rapas cong sabar nah artinya ketika melihat orang lain lihatlah kebaikannya ketika melihat diri sendiri lihatlah kekurangannya milah nopo kudunin ku kok pengamal dikrul ghaufilin yang mursi tunggalnya adalah gusmi kiai hamem jazuli yang disitu disebutkan dikrul ghaufilin itu untuk siapa liman ahabba ayyuh syaro ma'al awliya wassalihin dikrul ghaufilin itu untuk siapapun yang mencintai para wali dan orang soleh kudunin kalau muslimat itu gak perlu diragukan kecintaannya kepada orang soleh amin nah gusmi ini ku kula idola soalnya apa gusmi ini ku santri ini mbah dalhar mbah dalhar ini ku tengpundi magelang makamnya tengpundi gunung pering watu congol mbah dalhar ini murite kanjeng nabi khidir yang mazhur yang kula ngerti wali yang dadim murite nabi khidir ini ku si jimba dalhar lorong mbah dim yati roes kendal almarhum ini murite nabi khidir kula ini ku punya kedekatan secara spesial dengan mbah dim mbah dim ini ku nyewun sewu ajeng seido ini ku janjian kali kula kula keng soan dino jumat malam jumat mbah dim seido akhirnya kula malam jumat kula soan mergok kula ngaji tengg pati soalnya dino jumat barjumatan kula dundang pak jokowi tengg istana negara akhirnya dahulu niku kula ditelepon mbah dim seido jam 1.15 menit tengg rumah sakit semarang kula soan seng ngeduk kuburan mbah dim ini ku kula soalnya nopo dua tahun sebelum beliau meninggal mbah dim ini ku sakit gus alam putrani telpon kula gus saget tindak tengkendal mbah dim lanopo gus abah dim sakit wantendawuh ibu umi waw dawuh mbok gus mipta kontindak rini sopengerti abah isomari soalnya nopo mbah dim ini ku membentin nonton youtube kula kula ya umi bahkan kadang-kadang gus alam ini ku rada dablek youtube kula diganti youtube-nya gus bahak mbah dim ini ku protes ojo mau ganti lah kaya gus bahak aku wis isolak misuh kaya miftah aku raiso sak dari ngekulau soan mbah dim ini ku sakit 14 hari bu dua minggu belas mboten medal sangking kamar mboten kersodahar mboten kersoteng rumah sakit gak mau keluar dari kamar akhirnya kula matur gus kula soan apa yang terjadi kus salah matur bah kus mipta badim miftah sopo miftah youtube akhirnya mbah dim kerso mandi kerso keluar dari kamar akhirnya kula mangkat sangking yukjo kula matur kali bujo kula saya ini dandan mangkat mbah dim soan simbah sakit dugi kendal jam gangsal mbah dim ini ku sampun medal sangking kamar dipiceti pundak kali ini ku dipiceti tiang kali suku ini kali dipiceti tiang kali asto ini kali dipiceti tiang kali panasnya 40 derajat lebih kabeh wong nangis soalnya mbah dim panasnya mboten umum kula melu mesti kula melu nangis adan maghrib pas kula poson dawud kula ini kula rajin poson dawud mila poteng kula seksi iya orang kaya wateng mo aja gede-gede kang wateng resep kula ini kun dawud nomor lorok kula mengurangi konsumsi gula yang membudayakan degan munggah panggung ini ku kula soalnya mbihani ku kaya-kaya rata-rata suguhani soft drink coca-cola, fanta, seprit padahal ini ku kebak gula lho kula ini ku misalkan kaya-kaya ini kena penyakit gula padahal nyewon sewo ini ku lak penyakit gula nyewon sewo mesti ngoten niki orang kena penyakit gula ciri-ciri yang kena penyakit gula ini ku lak lungguh ranyaman biasanya takhiat akhir lho pak samad menek langsung berubah begitu adan umi ini ku dawuh garwani mba tim gus munadan buko kula matur kula purun buko menawi abah kersodahar dan ini nyewon sewo muslimat aja nganti salah boso masuk kula kersod jadi dengan purun kan goblok kaya bansir ni ku tindak ngin kula bodoh begitu matur ngerti kan ngerti bah sepindah kula saat rentang selaturahmi kula rawuh tengpondok ibu nabah waduh ini piye tercangga mecah bansir kula ni ku soan ni rarapuh kula soan jendengan rawuh kanti menikau kula badai pangantikan selajingi pun monggu abah matur goblok goblok kaku wadih wali wali ratau boso berarti caban kutu latihan boso cangkem aku ini gulak kaselak boso aku pinter aku gulak ini mau ngayak tok wajah sini aslinya aku ini walus aslinya orang kula kali buko kula mohon boso ibu ibu kula aturi dungo meni so boso kersona paham bosen kalau kita tenan pak izin bocah-bocah jilis sana paham bosen ngerti boso njoga boso itu dalam kaedah muhafadzoh alal kodimis soleh itu termasuk menjaga tradisi lama yang baik sehingga nyungguan saya di era tiktok sekarang anak-anak seharusnya tetap mempertahankan kearifan lokal padahal kali kulitakoni wartawan Australia gus nopo gus nopo gus nopo sering ngomong dancok kulit jawab kulit aku ngomong dancok mbotong kok kulit karep ngomong dancok ini dalam rangka menjaga kearifan lokal soaliku lo kawatit tancok kan rapantes tancok 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 rapantes dan aku selalu undangan ngaji di Malaysia sunatannya ipin upin insya Allah insya Allah kulit buka kulit makan es buah mbak dem dawuh aku pengen makan kaya sedip makan gus miftah akhirnya ngisak kulit sholat jamak tak akhir tengkamari mbak dem bareng ngisak mbak dem aku mari yang tadinya panas yang 40 derajat turun 36 derajat sampai tiba sedoni mbak dem belas mbotong sakit soalnya apa mbak dem aku tersnotenan kali kulit jaman kulit dibuli ngaji di gereja sing belani kulit mbak dem kali ini kan pas kulit ngaji di gereja miftah goblok miftah kafir ngaji di gereja tak jawab rapopo sahadat meneh mbak dem ini kulit belani kulit apa begitu kulit dibuli gara-gara kulit ngaji di gereja kulit darani goblok mbak dem dawuh kolilum minal yakin khairu minkasiri minal ilmi wal amal yang dindu ini miftah aku paling mau didik tapi manfaat saya itu oke santri yang ngalim tapi orang manfaat milos ini kan ngomong-ngomong miftah goblok hurra popo goblok goblok laris gue pinter rapayu iyaaa goblok mau setahun kalau diundang presiden pengpapat ngaji di istana negara ayo ngaji kali presiden jelas amplopi yang pabelan ya Allah miloki kulit nolak tenankan jadi menteri agama pak praboha matur jauh kali kulit gus menteri agama gus mboten saya enggak mau lalu apa gus saya tetep mau ngaji ush ada juraganya ya Allah ya ha ya ha ay 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 ya ha Alhamdulillah Nah maksud saya Balik Mbak Dem Niku Santri Nabi Kami kata Kapan-kapan saya ceritanya Aku jadi menyinggung Pak Camat Aku yang bagi Maksud saya sama teora Selamat menikmati Selamat menikmati Sada kawan Betul-betul ada apa Dumpa di sini Satu sewu Seketewu Situ cemlungnya Satu sewu Napa sewu Kere Kere Sengajeng sadat Lenggambri Duduk dulu Panitia Kota Infak Siap-siap Seluruh Panitia Kota Infak Jajen Piron Lima puluh Lenggambri Lenggambri Ayo jajar Mari kita akhiri Pengajian kita Kau hake mentoh Gino WES Harap sedekah Kopi ini Sangit Tak sedekahin Santai mawon Setunggal-setunggal Gantian goblok Sengbon Nundur Nundur Terima kasih telah menonton 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 Tentu Terima kasih telah menonton Tentu 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 menunjukkan keadilannya Tentu Tentu menonton Tentu menonton ibu-ibu muslimat itu benar bersekutu dalam organisasi namanya muslimat api eleh NO kedepan itu apoknya yang pundingi muslimat tidak muslimatnya api NO kedepan pasti api tidak muslimatnya eleh NO kedepan eleh soalnya awal dideh anak itu saking ibu ibu saya paling seneng ngaji kali ibu ibu soalnya saya rasa seneng kali wang lanang saya yang senengnya wang lanang kali ibu ibu mesti agamanya ibu ibu ini itu sangat seneng lagi wang lanang contohnya bodoh ini wang lanang ini cukup sarong siji, baju siji, kopya siji wang wedok itu nyewon sewu jilbab saking lemari saya bermuslimatan bingung jari ini randuwe jilbab padahal jilbab itu saking lemari saya kata wang lanang ini ku ingin sepuluh hari terakhir ramadhan buatan kundur saking majit orang kok itu kan bawa dan soalnya mikir orang nukok kayak bojone baju anyar mau didiunan wang lanang ini apa yang dipikir orang apa-apa bojone sing anyar oh bojone sing anyar baju sing anyar baju sing anyar baju jilbabnya sing anyar jilbabnya bojoku sing anyar kb bojone wang lanang yang penting bojone anyar setuju suarji setuju suarji setuju suarji setuju suarji ibn ato ilan itu ngerti kongetan babakan koncol milan apa-apa jadi dengan kumpul yang NO kumpul yang muslimat itu pun bener saya rasa melu sing anyah aneh kalau ingin romadona kata sing aneh ik tika zaman saat ini kok masang tendo yang jerum majit beneran beneran nih ini tiktok viral jaman nabi ini kenapa kadang-kadang kaji nabi ini menawai etikaf masang tendo soalnya majit zaman bian ini itu beda kali saat ini awal-awal majit dalam islam itu hanya tempat yang dijadikan sebagai tempat untuk sujud sajadah yajudu masjidan ismul makan ini aku namung panggungan kosong di garis orang tembok yang ada atapi milan apa ada kejadian tiang badui nguyuh yang jerum majit soalnya yang bian ini yang diaranya majit namung tempat sujud yang hanya dibatasi oleh garis milan zaman bian ini musim dingin kaji nabi itu masang tendo saat ini ada atap ada tembok kok yang jerum majit masang tendo malah kayak anakku latihan kemah ini model apa meneh milan jenikan dikumpul yang ini dikumpul pas soalnya apa ibnu atailah dawah ngeten latashab manlayun hidu kahaluhu walayadullu kaalallahi makaluhu ini undang-undang milih konco janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu rajin dan perkatanya tidak mengingatkan kamu kepada Allah jadilah milih konco nikus yang didilak loroh jenikan kekancan karo wong lian kok jenikan tambah semangat nomor loroh tambah iman nikus yang paling pas diajak kekancan ojo nganti nambah konco namung nambah rasan rasan bu jenikan melu muslimat kata pengajian apa kata rasan-rasan rasan-rasan tenggon pengajian nah miloni kiwawu kulah matur kali pak praboha pak saya siap membantu bapak pak praboha ini aku awalnya mohon-mohon tak semangat nyelawan presiden aku udah diminan sama sapi gus gus kulah matur yang butuh jenikan tuh bukan jenikan butuh jadi presiden tapi rakyat indonesia butuh jenikan pimpin pak ngonogus enggih milono pokok lu dianggap berperan tapi nyewon sewu dari awal kulah pun nolak jadi menteri agama soalnya kulah pengen ngaji lagian palak kulah jadi menteri agama yang seneng ngomong semarang jauh pengajian gratis terus soalnya tombol kok ada di menteri kok ada infak seket kok maka kemudian bersekutunya kita di dalam nadatul ulama ini undang-undang ini ku siji bahwa beragama itu harus happy dan yang bisa menghadirkan kebahagiaan di dalam beragama itu menurut saya adalah nadatul ulama contoh pak, beberapa public gunung kumlebih islam melalui katus tiang australi, jauh-jauh datang dari kanbera, dia datang ke Jogja kemudian pengen diislamkan I will to be a muslim why saya bilang kenapa kamu pengen jadi orang islam, because your islam is enjoy, relax, and happy mantuk-mantuk kayak paham-paham kayaknya mantuk-mantuk awal Juni ini mengangkat di London jadi orang undangan saking muslimat London sekaligus nonton final piala champion iya real madrid bro jadi ngeten ketika dia tanya saya tanya kenapa anda pengen masuk islam melalui saya tau di kanbera itu banyak orang islam banyak ulama di Australia, di Sydney jawaban mereka sederhana because your islam is enjoy, relax, and happy karena islam anda itu menyenangkan makanya saya awal ada wangetan wangetan al-Quran beragama itu harus farhan farhan ku nopo menyenangkan lah cara beragama menyenangkan itu tergantung kapasitas masing-masing wong sugeh ya ku itu nyenengke kelawan bondone untuk apa kamu kaya uangnya ditumbuk tapi raso nyenengke kelawan bondomu maka ku lamatur saya itu banyak berbagi bukan karena saya kaya tapi karena saya tau betapa susahnya orang menderita soalnya kulombian tau kere banget senajat nombah ku lo sugeh pitung turunan ning persoalannya saya keturunan nomor sembilan tapi kulonikin apa orang yang berpikir optimis karena kan ajaran al-Quran semuanya mengajarkan optimisme ayo contoh nabi musa nabi musa ini ku pioner mengajarkan optimisme musa ini ku anak angkatnya Fir'on malah wis gede akhirnya kon perang melawan Fir'on laro optimis pak orang wanita Fir'on ini ku ceritanya ngerti hidup di jaman Fir'on jaman musa ini ku lahir Fir'on gak ada undang-undang undang-undang ini apa saben bayi lahir lanangku duti pateni kenapa Fir'on mengambil undang-undang itu soalnya di BCI kali dukuni Fir'on itu ciri-ciri ini percaya kali dukun milah kok wong pabilan percaya kalau dukun kulah curiga jangan-jangan putu nih Fir'on nilalah musa lahir ibunya andi lau antara dilema dan galau lah dirawat urib dipatai nih kalau Fir'on lah diguak piye-piye anak edewi ibunya musa di kantok virusat napa virusatnya bayi ini musa kabur ngelek apa ngelek bahasa jawanya halus kok ngelarung kok nyirok hidul ngelarung mengkenterkan anggel ya pak menghanyutkan dikelekkan kalau hanyut itu di atas air apa? di bawah air di bawah pada kali kulah ngaji tentang wama kalau kalau lalu jina wala inksa ilaliyak budun urib yang donyol itu tenggelam apa menyelam menyelam apa beda aku tenggelam kali menyelam ya beda metu sehingga menyelam happy bunga bisa cerita rampung sehingga tenggelam di selamat cengep cengep itu menyelam itu menikmati tenggelam tidak menikmati menikmati jadi 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 itu tenggelam apa menyelam menyelam jadi jadi kalau itu menyelam apa menyelam 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 kalau itu tanggal ini menyelam menyelam cik akhirnya apa bayi Musa ini atas virusatnya ibunya Nabi Musa dikentirkan dikelekkan bayi ini mendarat di belakang kerajaannya Fir'on yang menemukan Sinten Bojone Fir'on yang Sinten Siti Asia lah keluarganya Fir'on itu cantik Siti Asia ini gilem rabi kalau Fir'on masalahnya apa Siti Asia ini wali tapi Fir'on ini Siti Asia kesengsem Siti Asia nolak ngancam bapaknya Asia di Pateni akhirnya Asia gilem rabi karo Fir'on tapi Gusti Allah ini jago Asia caranya peripun sabun dikeloni Asia diinggir dikeloni Fir'on setan diwujud di Asia soalnya orang mungkin wali Gusti Allah dikeloni orang Fir'on dikeliling 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 penjahat dikeliling dikeliling mungkin terinspirasi saking Fir'on bayi ini dikawo kondor ketemu Fir'on karo Fir'on takoni Asia kuis apa bayi sangkong nanti nemu kau kali lanang apa wedok lanang Fir'on nasup paten dijawab kali Siti Asia mboten saget mas lah kuis apa bayi yang jengan paten ini bayi yang digolek ini bayi ini tak dewe maka sejarah mencatat sejak saat itulah suami kalah dari istri milau kulan benci kali Fir'on orang kok merga Fir'on ngaku gustialah tapi gara-gara Fir'on para suami dijajah oleh para istri sengit aku karo Fir'on pernah ngajar Fir'on bukan kok saya takut istri saya lebih berani saya itu sangat memahami perempuan perempuan itu bahasa Arabnya asal katanya sama dengan cermin perempuan itu bahasa Arabnya apa pak maratun perempuan bahasa Arabnya apa miratun kenapa perempuan itu seperti cermin karena hati perempuan itu seperti kaca kalau sudah pecah tidak akan pernah utuh kembali makanya karakternya perempuan itu satu kalau disakit tidak pernah lupa kalau menyakit tidak pernah ingat orang di lawan orang di lawan ahli sejarah sekali orang di salah seumur kelingan terus balai ini menewa kelingan rambian dan ternyata perempuan itu adalah pilot penerbang terbaik tanpa sertifikat karena begitu perempuan marah sandal terbang piring terbang tapi hati-hati dengan perempuan sekarang pak perempuan hari ini mampu menyimpan dua pria di dalam satu hati iya hati-hati hati-hati tapi perempuan juga harus ingat laki-laki bisa membeli tanpa harus mencintai iya bandungan bandungan di lawan bandungan meriki sembir malah delek ke barang sembir pak samad sembir pun di atau 2 kilo ayo mangkat oke oke gas kalau kalau makan sembir mau bagi-bagi ruko kalau ini paling rajin bagi-bagi ruko kalian bamba PSK sempur kalau bagi ini meriki daerah meriki mbatang ini lokalisasi penundan bandungan nanti kalau kirimi sarkem sebentar pasurwan ini kalau gangsono tretes ini kalau kirimi ruko 580 sembir ayo sembir dihitung tak kirim ruko tapi syaratnya sholat 200 tak kirimi ruko 200 syaratnya sholat juga lemak tak ajar ngomel tinggul lap eh sembir sesu tak kirimi ruko kue ber lanyatannya tenggang sana teratas nenggu pak saat dari ramadhan ruko 580 ruko ramadhan mereka gak pulang akhirnya mereka sepakat sebelum kerja mereka sholat traweh terlebih dahulu dengan menggunakan ruko dari gosmiftah rampung traweh ya kerja mene tata kone payuran do alhamdulillah bah laris lakoy sengge berkaya bah cocote koordinator si dan koordinator si bisa bagi ruko untuk mereka ruko lura jenengah nyabi girmat apa lura keserane andri andri ini nomor pak keserane dicatat so bapak bapak nui ibu mus kakang ansor adeva adeva tayah tahlila nesab ben malem mulet tahlilan bodong go ruko rahmat berkat berkat tahlila nesa ben malem mulet tahlilan bodong go salat salat allah salam allah ala allah rasul illah rasul illah salat allah salam allah ala yas ilham illah salat allah salam allah ala yas ilham illah terus ke hadis ini waw kok setengah limo yuk infak rong nge protes nge pak kersang mungkin komunikasi kali pendereku lho sama sandri mingga tumbas ruko rong atas ngokwe mbadi langsung bincang teater di buca buca kalau habib ludfi itu bangun makam di makam wali korak kajen dibangun nah kulan itu tidak wih tori kain itu bangun wajit bagi bagi ruko milo musol ini sarkem sanggar palonten yuk joni ini tidak kita bangun kita jadi sanggar palonten tapi kulan itu ngaji mbak mbak bongso sembir bandungan sarkam itu dari yang pernah nembali mereka itu lonti dari kepalanya mbak 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 kan ramungan pengajian parolondi rahimah kumullah kan gak munggun lana pokok undang undang ini corong ngaji ini undang undang ini farhamu ahlal balak sayangilah orang-orang yang terkena musibah termasuk ahli maksiat itu kena musibah musibah ngelakoni maksiat jangan dianggap musibah itu kecelakaan jenengan kepatan termasuk orang berbuat maksiat itu juga musibah milan jenengan nyuan saya ngomong musibah kayak pas 6 bulan pas apa bancer salah salah tiga suwi-swi kadang-kadang awa idun aku nganggap gusti Allah aku ambulan hanya dicari saat butuh saja loh seneng ada di wong islam seneng ada tapi pesan saya sama suwarji satu sebaik-baiknya kamu sebagai seorang muslim jumatan cukup sekali saja di hari jumat kalau jumatan sesat ramadhan yang DM kadang-kadang iseng bukai DM yang pertanyaan-pertanyaan kadang-kadang lucu pak pak aku macam-macam bah mau tanya benar enggak kentut di dalam air membatalkan puasa sampai aku besok apa ngetut aja kalau renang apa kalau ngekum silit yang banyak aku sampai ngentut atau ngising ini jerobanyu makum begitu jalan belakang terbuka itu bisa berpotensi airnya masuk air melebu silit mungkin batal ke poso soal termasuk lubang lubang siji loro telup apa limau enam pintu walu itu itu berpotensi bajunya melebu lulu 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 ini batal pas lo yang lemul lemul mudah lulu beda menek wuk 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 luenceng kok lak soro fikir batal batal lak kurio pes 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 lak bojumu ceto wuk 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 enggak bahaya ini cabancer cabancer gitu kerokok kono sakit aku nyo banser cabancer sejuta gitu kerokok kono oh turah 500 gak kain 500 500 gak muslimat ya bagi-bagi ya diketahui muslimat ya Allah mau infak sakit kota jalo meneh muslimat muslimat tambah tambah rasuk kur belas kulon aku main yang jeneng kudun yang matur nung kulo soalnya nganteng-nganteng kisap kulo betul aku mati eh minta duit suwarci aku bang banser 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 lah muslimat serah kepetung takkan dhani sanggun muslimat ngerampok selamat 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 nabi muhammad farhamu ahlal balak kok ahlimu sibah tumindak maksiat niku ojong jenengan elek-elek tapi jenengan sayangi Allah itu membenci perbuatan dosa tapi tidak membenci para pendosa Allah ini sengit kali maksiat tapi ahli maksiat yang disengitin maksiat itu kalau polisi menangkap penjahat itu yang dukung tapi mergok kelakuan tidak apa ahli maksiat tapi cacianmu tidak akan pernah merubah mereka tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka yang cari orang ngu mulai orang melenggar orang seorang yang dikafir kekod saya dikong yang dikong saya ma часов dikong dikong Islam yang dikong Islam saya aku ngislam ke wong kafir dawe wong saat ini ngafir ke wong islam ya canggam mukuwi lho ngeliatnya wedok dewe lanang dewe aneng kono oh sadihan ya Allah didol payu disyukurin rapayu didom udah kulaki sering ngomong ini kulaki dateng pondok cah dinia sore ada bakul bakso lewat kita celok pak eh bakul bakso ini tasik kata tasik bah ya kan odol meneh ini sampe raiku belang sebelah sehingga tak tuntut panitiai kue penak hae hae adem terus ke hadisi weh serasa rasa ngopayong ini weh penadil malah kayak jadilan ini nanti bisa dilaporkan kepada kaposek atas jugaan pasal perbuatan tidak menyenangkan ajar dan ajar dan wahmadullah alala afiah tidak hanya sayang kepada orang ahli musibah mereka yang bermaksiat tapi pujilah Allah atas keselamatan semua orang itu kan berpotensi berbuat maksiat orang baik sama orang kecil itu kan bedanya tipis pak saya api api uang tautuminda elek saya elek elek uang tautuminda api pemahaman seperti itu pemahaman ahlu sunnah wajah ma jadi beragamanya harus falyaf rohu kudu menyenangkan maka dawe kanji dawe al quran itu apa pola dakwah ini wa manursilul mursalina illa mubashirina wa mundirin berarti dakwah ini yang perlu didahulukan mubashir apa mundir mubashir mubashir ini nyenangkan apa medeni nyenangkan nyenangkan disek baru digetak disenangkan tetap ngeyel baru digetak tapi kudundi seke happy milo ngaji kali mba mba yang kemudian taubat orang kok mergotak getai mergot kulo seneng ke kulo ini gak ada embanking bu kulo masuk ke buju kulo kono mba 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 PSK ini ku medal sangking sanggar palonten kok izin ngeten bah ni kok ngeten mba mba PSK medal mau jualan pecelili terus modale kirang kurang mero kurang tulung juta kurang matang juta langsung kulo transfer neng kulo wene syarat orang keno mbalik meneh akhirnya mereka beban moso akuis nompok modal sangkok abah kok mbalik meneh jadi lah kulo didelok meriki embanking kulo niku isinin rakeni mba 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 niku kataira umum kulo mau ngomong terang-terangan kali buju kulo soalnya napa? seng jintangnya dakwah niku seng paling mandi niku ya bilmal nganggu bondo milo wong NU niku mindset kudu dirubah picaranya wong NU kudu suge kabeh milo kulo matur pake-pake ngapun terngi pujian tengk majel seng paling kulo bencin ku si jiwa rugi ndonyo rada di opo opo rugi akhirat bakal ciloko seng kondor rugi ndonyo rada di opo opo sopo ya jadi masalah bukti nopo kodak seket maju kabeh dungo seng paling sering jenikan woconiku nopo dungo sapu jagat pertanyaanku lho nopo kok vidunya itu dibaca ithar robbana atina vidunya kudunya diwocon nopo ayo kudunya vidunya ini berarti bacaan apa ithom ngopo kok diwocon idhar vidunya soale jelas ngopo urusan dunya niku kudu jelas kudu cekto kudu idhar milo lakulah diundang pengajian kalian pejabat pejabat luang suge nih kok kudu idhar kudu jelas tabelan ithom vidjeng kudu ini kudu ngaji di Jakarta ini kudu 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 paling larang di BUMN yang suge suge nih bahwa itu kok masalah kudu kudu ini kurang ngaji seolah udah kudu ngomong cukup lakni ngati ngaji namun gulik niku tujuanku ngomong siji piye caranya anak-anak yang jeneng yang taksik nyantri niku sesolah dati daimubalek wong gede punya harapan ternyata dati mubalek yoi so keren contohnya sapa? Gus Miftah contohnya sapa? suarji setelah keser-keseran so api aku ini bahan kepanasan ini soalasandang mulih cik iyalah santai mau fisik aku ini apa? aku mau nge-gym mau fitness Pak Camat juga fitness awalnya fit nanti nge-nes aku mau fisik aku mau nge-bancur 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 pengajian sedihnya pengguna transit penggunaan ya makan apabila puluhan itu mesti menolak transit soalnya manganya mesti membuatnya dikontrol apabila ngapun dan panitia-panitia undang pengajian ku rasa transit-transitan aku yang ngerti soalnya anggaranmu pas-pasan barangku ya orang-orang transit aku puluhan itu jarang makan aku pas membuatnya poso sesu poso sesu ini membuatnya poso sesu ini poso poso Ramadan ini aku mau nge-dawud malah pengen niru malah pengen niru kalau aku mau nge-dawud dari Turki aku mau nge-dawud aku mau nge-dawud aku mau nge-dawud bursa ini aku nge-dawud ini aku nge-dawud ada tulisan wawu dari Nabi Khidir karena Nabi Khidir pernah sholat disitu lapa sosunah dari Turki ini aku mau nge-dawud aku subuh setengah lima maghrib setengah sengah setengah sengah nge-dawud ini rada jamu lubang ini aku masih padang waktu aku melintir setengah lima isu subuh setengah sengah nge-dawud jajal bayang ya Allah ya Allah kemitir ini kalau kalau Pak Camat ini Ramadhan tidak wajib paling yang yang tidak yang itu yang itu tidak yang itu itu terjaga dengan poso itu ibu-ibu yang ingin anaknya dadi pas poso mendengar anaknya mandi nge-dawud 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 ternyata beliau ini adalah keserah bagian perlontenan ini kalau contohnya nggak nge-dawud si abdulillah bin abbas ini ini nanti dodone di cekil kanjin nabi nge-dodone di cekil kanjin nabi ini ademi sampai punggungnya terasa sejuk ketika dipegang tangannya nabi nah pas di cekil dodone kali kanjin nabi ini itu dungone nih dungone ini mengwacaknya anaknya panjinenan moga-moga anaknya jadi anak yang alim terus oleh wang tuwan aku sena jantau mboten nge-alim mesti pingin dua anak alim sena jantau anaknya mboten soleh pingin dua anak soleh niki ngomong ketemu kali ibu-ibu ku laturi dungone diwacak bareng-bareng Bismillahirrahmanirrahim Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman Allahumma uhsyu jaufahu hukman hukman wa ilman Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman ini aku kali di cekil dodone anaknya pas turun nih kok nopar makan sekolah cekil disik dodone ya Allah isilah perutnya dia perut anak kita itu dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan Arab makan sekolah mbotenamong disangoni duit tak tapi disangoni dungo Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman anak insyaallah bijak anak insyaallah ahli ilmu pengetahuan amin tambahilah turu cekil sirai solawati Allahumma shuli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad muka muka anakku soleh al fatihah muka 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 bojuku cekil merah cerewet al fatihah wasti fatihai tetap cerewet tambah sum mumbuk mun um yung fahum lah yar jiwa muka muka cekil merah cerewet al fatihah wasti fatihai tetap cerewet tambah cekil merah tangi ngoboh rambung gue insyaallah eh di mana adisi rambung kak suwe muntah adisi kio kehmuntah yung bis tengah enam yung yura protes yura urune cerewet yu yu lanjut ke mule dadi nyuan sewu ojo dibenta ojo diseneni tapi didungaki ikut dari jalan hidayah dan hendaknya kalian tidak berkata hadamin ahli nar iki ahli neroko senajan tau pak keserah ketemu mbak-mbak PSK, jangan pernah mengatakan iki ahli neroko orang hidayah sekaligusnya Allah milonu aiman itu gawaini mendem tapi mendemnya masih cedak karo kanjeng nabi, soalnya langsung dihukum kanjeng, nabi melaknat si nu aiman tapi nabi mengatakan kamu jangan melaknat nu aiman karena hatinya masih mencintai Allah masih mencintai Rasulullah kita tidak boleh mengatakan hadamin ahli nar, ini ahli neraka wahadamin ahli lijanah ini ahli surga sepertinya yang mencintai orang yang mencintai melibu surga lu yang disik di nimbang mbak-mbak sembir orang yang disik bahwa kalau aku ngomong melibu surga daripada jenengan malah potensi dosa aku lebih kata di nimbang jenengan soalnya undang-undangnya yang paling kata dosa yang paling kata ngendikani padahal ketemu jenengan saya ngomong miftah napa jamaah miftah berarti miftah dosa ini lu okey dinimbang jamaah miftah dosa ini lu okey gara-gara kakean ngomong jamaah lu okey dosa ini mergok kakean ngerasani lah tataka baru ala ahli maksiyah janganlah kamu sombong terhadap ahli maksiyah bal untuk Allah lah umbil hidayah war rosat nah ini lu jawabannya ojo sombong kalau ahli maksiyah tetapi dongak no supaya ahli maksiyah ini ku pikan untuk hidayah lan petunjuk nah ini tugas ibu-ibu muslimat jenengan dakwah di lokalisasi dikura kuduk kuyokulau blusuhan di mereka apa-apa ini kok pacamat melu-melu mesti ragi lembalik apa ini keserahan caranya nindungi kemawan ini apa mbak 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 di asar mbak sembir gawain dodol keroto apa wipakan manuk manuk keserahan nah jadi posisi dakwahnya NO itu adalah falyafrohu mubasyir cara berdawanya adalah wakadhali kaja'alnakum umatan wasaton menjadi umat yang wasatia maka saya sampaikan kepada Pak Prabowo saya membantu bapak itu saya tidak harus mendapat apa-apa tapi justru saya orang yang memastikan programnya bapak itu dijalankan dengan baik saya akan nagih janjinnya panjirinan nomor 2 saya ingin memastikan bahwa bangsa ini akan baik-baik saja dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah amin amin Allahumma amin sambun setengah pitu kalau pun ngaji pun salawat pun sodakom pun dirampok moga-moga sami sehat ya moga-moga senen apa-apa senen saat ini saya tidak ada pengalaman dari cilik sampai geden senen terus identik dengan dinosenen takkan dani awak mungkin identik kalau dinosenen cilik diseneni ibu gede diseneni bapak sekolah diseneni guru kerja diseneni juragan tuwe diseneni bojo mati diseneni malaikat ya kere kere milah boja-boja tak kandani kandani mbokmu ini manut kok dikandani pacar manut dikandani mbokmu ngelawan aku lah mbaatin jangan-jangan yang mau umbiki susun mbokmu apa susun pacarmu semuanya mbokmu muslimat yang kandipun lantik sakit istiqomah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim allahum marzuna bi-alfi-alfi kuwah allahum marzuna bi-alfi-alfi barakah allahum marzuna bi-alfi-alfi karamah allahum marzuna min ahli sunnah wal jamaah allahum marzuna bi-husnil khatimah wa na'udh bi-kaming su'il khatimah wa dhkina jannat amal abrar ya azizu ya ghofar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin astaya panitia maturnubun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh